Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat sekalian Nah kali ini kita akan tayangkan video terkait bagaimana memasuki roda Dulu Kala kita akan memasuki roda kita bisa melewati bagian-bagian dalam masjid ini Sambil antri menunjuk roda Tapi kali ini sahabat justru berbeda Memasuki roda harus menggunakan tasrih Dan jamaah yang sudah mendapatkan tasrih atau izin Untuk memasuki roda harus antri berada di luar masjid di bagian kubah hijau Untuk mendapatkan tasrih biasanya travel umrah atau haji sudah menyediakan itu Dan kalaupun kita ingin mandiri kita bisa masuk melalui aplikasi nusuk Namun ada cara yang lain tanpa tasrih dan tanpa aplikasi nusuk Yaitu kita bisa nyelip diantara jamaah-jamaah yang antri ini sahabat Tapi kita harus pamit dulu menjadi bagian dari jamaah mereka Toh ketika melewati askar kita tidak akan diperiksa Asal jumlah yang nyelip itu tidak terlalu besar Satu sampai tiga orang lah seperti itu sahabat Saat memasuki roda manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Biasanya kita diberi waktu sekitar tiga sampai lima menit sahabat Kemarin ketika saya masuk cukup sholat dua rakaat Kemudian berdoa sekitar dua menit begitulah Setelah itu kita sudah diperintahkan oleh para askar Kita diperintahkan keluar Untuk gantian lagi dengan orang-orang yang akan antri atau akan masuk setelah kita Nah kelebihan ketika kita memasuki roda Kita bisa menziarahi kubur Rasulullah SAW Atau makam beliau dengan langsung dan sangat dekat Karena untuk menziarahi kubur Nabi ternyata itu ada dua jalur Jalur roda dan jalur melalui pintu yang dari sebelah kanan masjid Untuk menziarahi kubur Rasulullah Saya sarankan itu paling bagus waktunya Berada subuh Cari tempat yang paling dekat dengan pintu keluar bagian arah Qiblat Setelah salam begitu setelah doa Langsung saja ke sana Antrian Dan kita akan masuk melalui pintu bagian kanan Sebelah Qiblat Masjid Nabawi Hanya bedanya sahabat Kalau kita masuk dari bagian sebelah kanan itu Maka jarak kita dengan kubur Rasulullah itu agak jauh Karena yang jamaah yang lebih dekat dengan kubur Rasulullah Adalah mereka yang jalurnya keluar dari roda Nah ini sahabat Saya ini berziarahi atau menziarahi kubur Nabi dari jalur roda Sangat dekat Bahkan sedekatnya dengan makam Rasulullah Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah Seperti ini penampakannya Ketika kita ziarahi seperti ini Ucapkan salam terbaik Kemudian sampaikan salam-salam orang-orang yang menitipkan salam kepada kita Nah kalau yang ini adalah penampakan Dari ziarah kubur Nabi melalui pintu kanan Masjid Nabawi bagian Qiblat Kita agak jauh sahabat Tapi walaupun seperti itu Kita bisa mengunjungi Nabi setiap saat Setiap sholat subuh paling bagusnya Sahabat kalian ini Semoga video ini bermanfaat Semoga sahabat semua yang mengunjungi Baitullah Mendapatkan kesempatan Untuk berdoa di Radha Terlebih mendapatkan kesempatan Menziarahi Makam manusia yang paling mulia Yang sangat kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati